Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Saudara-saudariku sekalian yang dibeliakan oleh cinta Allah SWT. Anda selalu dizolimi atau sering dihantarkan sihir santet, telur, tenung, doti-doti, pelet guna-guna dan sinisnya. Bacalah doa powerful berikut ini. Dan beberapa langkah-langkah agar kita terhindar dari orang zolim dan segala gangguan jin dan sihir santet. Saudara-saudariku sekalian, Sesungguhnya, Kezoliman itu akan menjadi kegelapan kelak di hari kiamat. Maka saudara-saudariku sekalian, Jangan pernah kita merasa lemah. Jangan karena kezoliman orang-orang yang zolim ini kita menjadi down. Menjadi akhirnya takut, khawatir. Karena sesungguhnya, Segala kezoliman-kezoliman yang ditimpakan kepada diri saudara-saudariku sekalian, Itu kelak akan menjadi beban-beban bagi mereka. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan bahwasannya, Ada orang di dunia ini, Dia memiliki kebaikan-kebaikan, Atau pahala-pahala seperti pahala kuasa, Pahala sodakoh, Haji, Namun, Kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang muflis atau orang yang bangkrut. Maka siapakah orang yang bangkrut itu? Orang yang tadinya, Di alam dunia ini, Selalu melakukan kezoliman-kezoliman atau kejahatan. Meskipun mereka melakukan banyak amal-amal kebaikan, Di akhirat kelak, Mereka-mereka ini akan menjadi orang-orang yang bangkrut. Orang-orang yang muflis. Di mana pahalanya yang mereka kerjakan di dunia ini, Akan diberikan kepada orang-orang yang dizolingi. Akan ditransfer. Dan, Dosa orang-orang yang dizolingi, Akan ditransfer pula kepada dirinya. Sehingga jadilah dia orang yang bangkrut. Dia tak punya lagi kebaikan, Segala amal-amalnya sudah hilang, Karena dihantarkan atau ditransfer kepada orang-orang yang dizolingi. Sedangkan dosanya orang-orang yang dizolingi, Akan dikirimkan kepada mereka yang berboholim. Maka bertambahlah segala dosa, Yang mereka miliki. Nah, seterusnya kalian, Maka berhati-hati lah. Jangan pernah kita berbuat kezoliman. Jangan pernah kita diantaranya dalam melakukan Menyakiti hati orang lain. Memfitnah, Ghibah, Ataupun melakukan tindakan-tindakan yang Melanggar aturan-aturan syariat agama. Apalagi, Ada diantara Orang-orang muslim ini Yang selalu melakukan praktek-praktek perdukunan. Diantaranya adalah Apabila dia tidak suka seseorang, Dia membayar jasa Tukang-tukang sihir atau dukun-dukun. Ketahuilah saudara sekalian, Akan ada balasan bagi mereka-mereka yang zalim. Kalau tak dapat mereka balasannya di dunia, Mereka akan dapatkan balasannya di akhirat kelahan. Oke, Bagaimana cara Agar kita Agar kita Terhindar dari keverimanan orang yang zalim. Maka, Saya sudah memberikan Petunjuk-petunjuk Atau tata cara-tata cara Ya, Untuk berdoa Di antaranya Sebelum kita berdoa, Maka, Kita harus menetralkan hati kita Menetralkan pikiran kita Mengusungkan Dan kita pasrah kepada Allah Oke, Yang kedua, Saudara-saudara sekalian, Maka pada saat kita berdoa, Khususnya saudaraku Yang terkena gangguan jin atau sihir santet Kalau dukun-dukun itu berupa sihir santet, Maka silahkan saudaraku Lakukan technique scanning Baca surat Al-Ikhaw Al-Falak An-Nas Ya, Masing-masing tiga kali Lakukan technique scanning Lalu kemudian Silahkan saudaraku berdoa Apa doanya? Silahkan menurut Bahasa saudara-saudara sekalian Berdoa lah dengan hati yang paling dalam Memohon kepada Allah Ya, Sebagai contoh, Ya Allah Amba mohon Keluarkan segala gangguan jin, sihir, santet Yang ada di tubuhku Ataupun di rumahku Kembalikanlah kepada asalnya Kepada orang-orang yang menghantarkannya Atau yang bekerja sama dengan dukun-dukunnya Silahkan ya, Kembangkan bahasa doa-doa ini Saudaraku sekalian Nah, setelah itu saudaraku Maka langkah pertama Khususnya saudaraku Yang mengalami gangguan jin, sihir, santet Maka yang pertama Ucapkanlah ya Doa Mulailah ya Ilaruhi fi jasadi siapa Orang-orang yang memusuhi Orang-orang yang zalim Maka Sebutkanlah namanya siapa Ya Setelah itu saudaraku silahkan baca Al-Fatihah Sebanyak-banyaknya minimal tujuh kali Setelah itu baca Bismillah tujuh kali Istighfar tujuh kali Kemudian Sesudah itu saudaraku sekalian Silahkan baca surat Al-Fatihah Baca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya Ya Baca surat Al-Fatihah Kemudian Surat Al-Kawfar Dan bacalah surat Al-Zal-Zalah Nah Kita menggunakan tiga surat ini Dengan niat apa? Dengan niat Agar mereka yang selalu berbuat Aniaya berupa sihir santet Dikembalikan sihir santetnya kepada Mereka yang berbuat ini Oke Silahkan sesudah membaca ketiga surat ini Berdoa lagi kepada Allah Oke Bagi yang tidak menghafal Boleh menyuruh orang lain ya Atau baca Quran saja gak apa-apa Berapa kali bacaannya tadi Minimal Tujuh kali Lebih banyak lebih bagus Sebanyak-banyaknya Baca surat tadi ya Baca surat Al-Fil Alam taruh Kayfa fa'ala Rabu kabih afha Dil-Fil Yang kedua Baca surat Al-Kawfar Inna'atayna ke Al-Kawfar Dan yang ketiga Surat Al-Zal-Zal Izzazul zilatil arudu zilzalah Oke Insya Allah Segala sihir santet ini Akan hilang Akan pulang ke asalnya Nah Setelah itu Saudara-saudara sekalian Silahkan buat air rukyah Untuk kita minum Dan kita pakai mandi Dan kita percikan Ya Saya sudah jelaskan Di video-video saya sebelumnya Ada pun Saudara-saudara sekalian Yang tingkat keuzulimannya ini Bukan berupa sihir Santet Berupa Saudara-saudara dikhianati Ditipu Dicacimati Rampas hak-haknya Atau Saudara-saudara sekalian Selalu Disakiti Dijahanti orang jahat Maka ada Adab-adabnya Ketika kita berdoa Ya Silahkan seperti biasa Saudara-saudara Salat dorokat Setelah salat dorokat Silahkan Saudara-saudara Baca Syahadat Kemudian Istighfar Terus La hawla La quatil Lagillah Dan Hasbunallah Wa ni'mal wakil Sebanyak Tiga kali-tiga kali Oke Sesudah itu Saudara-saudara sekalian Silahkan Saudara aku Zikir Ya Ya jabar Ya qahar Sebanyak-banyaknya Sekuat-kuatnya Ya jabar Ya qahar Ya jabar Ya qahar Itu saja Dua ini saja Ya jabar Ya qahar Ya Kemudian Saudara aku Silahkan baca Doanya Nabi Musa Dan Nabi Lut Ada dua doa Ya Yang pernah digunakan Oleh Nabi Musa Ketika beliau Ketakutan Dikejar-kejar Oleh Fir'aun Dan para pembesar-pembesar Ya Mereka ingin Membunuh Nabi Musa Dan ingin menghancurkan Kaumnya Nabi Musa Maka Ada doa Nabi Musa Ketika mereka Dizolini Dikejar-kejar Oleh Fir'aun Dan Bala Tantaranya Yang ini Dalam surah Al-Qasas Ayat 21 Doa beliau adalah Rabbina jini Minyal qomil zalimin Ya Allah Selamatkan aku Dari orang-orang yang zalim Nah Setelah Setelah aku Berzikir Ya jabar Ya qahar Maka doa Dengan doa Nabi Musa Ya Rabbi Najini Minyal qomil zalim Ya Allah Tuhanku Selamatkan aku Dari orang-orang yang zalim Berapa kali banyak Baca sebanyak-banyak Sekuat-kuatnya Ya Yang kedua Baca doanya Nabi Lut Dalam surat As-Syu'ara 169 Nabi Lut Pernah berdoa Sama halnya Beliau ini pun Dizolimi Maka beliau berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Najini Wa ahli Mimma ya'malun Wahai Allah Selamatkan aku Dan keluarga aku Dari apa yang mereka lakukan Dari segala kezaliman mereka Oke Nah saudara aku Kalau ada rasa ketakutan Ya Dihantui dengan Orang-orang yang zalim Ya Selalu dikejar-kejar Mereka-mereka yang selalu berbuat jahat Atau bahkan saudara aku Yang terkena sihir santir pun Entah apa boleh doain Oke Silahkan doa Dua doa ini Dari Nabi Ya Pilihan Allah Ya Ya Nabi Musa dan Nabi Lut Ya Saya ulangi Doa yang pertama adalah Rabbi Najini Minal qawmi zalimin Surah Al-Qasos Ayat 21 Silahkan baca sebanyak-banyaknya Yang kedua Rabbi Najini Wa ahli Mimma Ya'malun Silahkan hafalkan saudara aku Nah Kapan kita membacanya Silahkan baca Sewaktu-waktu Sebanyak-banyaknya Sesudah saudara aku berdoa Maka sebutkanlah Siapa-siapa Orang-orang yang selalu Berkhianat Menipu Mencacimaki Merampas hakannya Menzolimi Menyakiti Menfitnah Dan sebagainya Oke Saudara aku silahkan Ya Berdoa sebanyak-banyaknya Dengan wasilah ayat ini Nah Insya Allah Saudara aku apabila Lakukan Doa ini Rutin memohon Pertolongan Allah Maka Pertolongan Allah itu Akan datang Ya Pertolongan Allah itu Mereka yang selalu berbuat zalim Akan tunduk Atau bahkan Memohon maaf Kalau itu berkendara hak Akan mengembalikan haknya Kalau mereka terus-menerus Berbuat kezaliman Dan kejahatan Mereka akan dihancurkan Oleh Allah Ya Dengan wasilah Tentara-tentara Yang ada di langit dan di bumi Oke Termasuk sihir santet Apabila saudara aku berdoa Dengan doa ini Minta keselamatan Minta pertolongan Allah Selamatkanlah kami Dan keluarga kami Dari orang yang zalim Dari apa yang mereka kerjakan Maka saudara aku akan Mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Wiridkan ya Doa ini Sesudah Sesudah anda Salat farudhu Di waktu tengah malam Boleh Sebanyak-banyak Atau jadikanlah dia sebagai Doa Saudara-saudara sekalian Pada saat bertemu Dengan orang yang jahat Atau akan bertemu Dengan orang yang zalim Atau orang yang selalu Melakukan Kejahatan-kejahatan Atau teror Yang menakut-nakuti Bacalah doa ini Allahumma ya Rabbi najim Minal qomil zalim 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 Atau Yang kedua Rabbi najim Wa ahlim Mimma ya'malun Kalau itu berkaitan dengan Keluarga silahkan Baca doa Nadir Lut Ya Allah selamatkan diriku Dan keluarga aku Dari apa yang mereka lakukan Dari kezaliman Kezaliman Kejahatan-kejahatan mereka Jadi dua doa ini Saudara aku silahkan Hamal Apa Hafalkan Dan boleh diamalkan Bagi saudara aku Yang tidak di zalim Kalau selalu Membaca doa ini pun Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari segala kejahatan makhluk Dari kalangan jin dan manusia Ya Kalau kita ada rasa ketakutan Ada rasa khawatir Dengan situasi keadaan Di sekeliling kita Maka berdoa Dengan dua wasilah doa Insya Allah Sudara-sudara sekalian Akan mendapatkan pertolongan Dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Mendolong Nabi Musa Sebagaimana Allah Mendolong Nabi Lut Alayhi Salam Insya Allah Mudah-mudahan Apa yang kami sampaikan ini Bermanfaat dan berguna Silahkan Sudara sekalian Rutin terus Berdoa Jangan putus asa Ya Pasrahkan dirinya Netralkan hati Pikirannya Serahkan sepunuh Kepada Allah Allah tak pernah tidur Allah tak pernah lalai Allah maha mendengar Allah maha melihat Allah maha mengawasi Saudara satu sekalian Dan maha mengetahui Apa yang akan terjadi Kedepan Kita hanya bisa memohon Kita hanya meminta keadilan Agar mereka-mereka Yang selalu walim Yang selalu membuat Kerusakan dan kejahatan Mereka yang selalu Mengirimkan sihir santet Agar mereka Berhenti Atau mendapatkan hidayah Atau Jika tidak mau berhenti Dari kezalimannya Maka kita doakan Semoga Allah hancurkan Allah binasakan Allah korandakan Segala Barisan-barisannya Serta apa yang mereka minta Oke Demikianlah Saudara-saudara sekalian Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk Selalu melakukan Terapi Rukiah Mandiri Doa-doa Mandiri Ya Melewasilah Channel-channel kami Ya Channel Quranik Terapi Atau Channel Doa dan Tutera Rukiah Ya Kami punya dua channel Silahkan saudaraku Mengikuti dua channel kami Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan Kebaikan Kesembuhan kepada diri kita Yang sempit rezekinya Dimudahkan Urusan dan rezekinya Yang belum dapat jodoh Dimudahkan jodohnya Yang belum dapat anak Dimudahkan Dapatkan keturunan Dan yang Saat ini dalam keadaan Galau Bulisa Meranat Diberikan ketenangan Hati dan pikiran Ya Terima kasih Jazakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Terima kasih